Ya Pemirsa, terkait dengan informasi selengkapnya mengenai kasus investasi perumahan bodong, kita sudah tersambung dengan salah satu korban yaitu Mbak Ayu Yulianti. Selamat siang Mbak Ayu. Ya, selamat siang. Baik, Mbak Ayu terkait dengan investasi bohong perumahan berlebersi haria ini, mungkin Anda bisa ceritakan apa saja yang ditawarkan dari pihak perusahaan tersebut kepada Anda saat itu? Ya, jadi yang ditawarkan oleh PT Wepro Citra Sentosa sebagai developer perumahan ini, rumah yang dijanjikan itu karena harganya sangat murah sekali, bisa dicicil juga, terus tanpa riba, tanpa akat sita, tanpa bayi ceking, tanpa denda, tanpa akat yang bermasalah, gitu. Jadi yang ditawarkan sangatlah menarik sekali, dan dijanjikan ketika kita sudah bayar DP Lunas, 6 bulan akan serah terima kunci. Jadi konsepnya ini sangat islami sekali, jadi kami sangat tertarik. Kemudian berapa dana yang sudah Mbak Ayu setorkan? Dana yang sudah saya setorkan kurang lebih masuknya 50 juta rupiah. 50 juta rupiah itu dibayarkan sekaligus atau bertahap Mbak Ayu? Bertahap. Apa kemudian waktu itu yang diiming-imingi oleh mereka sehingga Mbak Ayu ini dan teman-teman tentu saja tertarik investasi ini? Ya, mereka yang menawarkan kepada kami itu sangatlah berpenampilan islami sekali, gitu. Bahkan mengaku dirinya, ya maksudnya seperti penampilannya ustadz, gitu. Jadi kami sangat tertarik. Perumahannya murah banget, bisa dicicil juga, gitu. Terus dibilang ini kan inden ya, bebas riba juga, terus tanpa BI checking, tanpa denda, tanpa sita, gitu. Tanpa akat yang bermasalah, gitu. Katanya kita nanti kalau udah 6 bulan DP-nya udah lunas, kita akan serah terima kunci. Menarik sekali penawarannya ini, gitu. Burus-burusnya juga sangat menarik. Rumah contoh juga waktu dibangun itu kami ikut gathering akbar juga sangat tertarik, gitu. Karena kan ada gathering akbarnya ya di rumah contohnya itu. Baik. Lantas apa kerugian yang Mbak Ayu dapatkan saat ini sehingga akhirnya Mbak Ayu bisa berkesimpulan bahwa ini adalah investasi yang berkedok penipuan? Kerugian ya. Selain material mungkin? Serain material, tentu banyak ya Mbak, ya. Pertama rugi material juga, ya itu pasti. Terus rugi pikiran, gitu. Saya pikiran terus, terus juga jadi trauma lagi untuk ambil rumah, ya. Apalagi yang mengataskan nama syariah, gitu. Saya jadi trauma sekali, gitu. Terus sampai nggak bisa tidur. Pokoknya sampai trauma kayak gitu. Jadi nggak nyangka aja kalau ini itu bener-bener penipuan, gitu. Mbak Ayu, awalnya Mbak Ayu ini tahu dari mana Mbak Ayu? Dan kemudian Mbak Ayu ini investasi dengan mempelajari sebelumnya atau langsung diajak oleh teman sehingga Mbak Ayu tergiru, gitu? Ini kan perumahan ini viral, ya. Waktu itu ada di social media juga. Terus di stasi televisi juga banyak yang masuk, ini, apa maksudnya, iklan ini, gitu. Saya tertarik sih waktu itu ambil di, liat blosurnya di social media, kan, di Instagram. Terus saya hubungi sama marketing saya di situ. Marketing saya juga banyak meyakinkan, gitu. Ternyata sampai sekarang marketing saya juga dikipu, gitu. Gajinya nggak dibayar, katanya. Oke, lantas langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Mbak Ayu untuk meminta pertanggung jawaban? Saya kemarin sama grup saya udah lapor ke Polda Metro Jaya, ya. Makanya saya dan grup saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, gitu. Sudah mau menangani kasus kami itu dengan sangat baik sekali, gitu. Mbak Ayu, selain Mbak Ayu, ada berapa korban, Mbak Ayu, yang menjadi korban dari penipuan ini, Mbak Ayu? Untuk seluruh korban sih infonya 3 ribu lebih, ya. Katanya kalau di grup saya sendiri itu ada 63 orang. Total kerugian kami 3,4 miliar. 3,4 miliar itu dari 60 orang, begitu? 63 orang, iya. 63 orang, Mbak Ayu, ya. Iya, betul. Grup saya, grup pencari keadilan. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Ayu, Yulianti, sudah berbagi informasi bersama kami. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi pelajaran, khususnya untuk pemirsa yang ingin berinvestasi.